. Calon Presiden Petahana Joko Widodo melaksanakan ibadah umrah di Mekah di tengah masa tenang Pilpres 2019. Momen ini pun ditanggapi politikus demokrat Andi Arief yang menyindir ibadah umrah jangan ditarik ke politik. Andi dalam cuitannya, memasuki kabah di Mekah merupakan impian. Ia pun menyebut saat Presiden RIEI ke-6 yang juga Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yunho Yono atau SBE masuk ke dalam kabah, tapi turun dengan baik di akhir masa jabatannya. Dia juga menyebut Presiden RIEI ke-2, Soeharto yang masuk kabah namun turun tragis pada 1998. Bisa memasuki kabah merupakan impian. Pak SBE bisa masuk ke kabah turun dengan baik di akhir masa jabatan. Pak Harto bisa masuk kabah tapi turun tragis 1998. Kesimpulannya kabah hubungannya dengan ibadah. Jangan ditarik ke pemilu, kata Andi dikutip dari akun Twitternya, Senin, 15 April 2019. Andi mencuit lagi bahwa ibadah dan politik itu harus dipisahkan. Sebelumnya, Jokowi didampingi istrinya, Iryana beserta kedua putranya, Gibran Raka Buming dan KS Sang Pangarep, melaksanakan ibadah umrah pada Senin pagi 15 April 2019. Sementara seorang wartawan senior, Setiardi Budiono juga mengunggah status terkait peristiwa serupa yang dialami mantan PM Malaysia, Datuk Seri Najib Razak usai memasuki kabah. Kisah Najib Razak Malaysia sedang berbenah. Peradaban negeri jiran itu tercemar aib besar, Najib Razak. Ya, bekas Perdana Menteri Malaysia itu, tengah menghadapi tuntutan berlapis pidana korupsi senilai 6,6 miliar ringgit, 24 triliun rupiah. Sebelum tumbang dalam Pimilu 9 Mei 2018, Najib dibelit tudingan serius, rasuah. Najib, yang saat itu masih menjadi Perdana Menteri dan pemimpin UMNO, pada 11 Januari 2018 umrah ke Tanah Suci Meka. Karena statusnya sebagai PM Malaysia, Kerajaan Arab mengizinkannya masuk kabah. Tapi semua itu tak mengubah nasib Najib Razak. Dia dikalahkan politikus Gaek Datuk Mahathir Muhammad. Najib kini menjadi pesakitan, dan menghadapi tuntutan kumulatif 100 tahun penjara.